Intro Tren wisata staycation di hotel pasca memasuki era new normal yang sudah berjalan sebulan lalu, ternyata kini semakin diminati oleh masyarakat luas khususnya yang ada di kota Surabaya bahkan sudah 2 bulan ini, tingkat hunian hotel meningkat menjadi 20% hal ini berbeda jauh, saat awal pandemi yang tingkat hunian hotel rata-rata hanya 2-7% saja Jam Hadi pengamat ekonomi mengatakan, di saat pandemi sekarang ini dunia usaha sangat mendambakan situasi normal segera hadir sektor usaha tersebut tak terlepas pula pada bidang pariwisata ada yang wisata indoor seperti perhotelan maupun outdoor seperti tempat wisata terbuka yang normalnya keduanya harus berjalan berbarengan supaya kegiatan ekonomi dapat berjalan dengan lancar Jam Hadi menambahkan setelah sekian bulan lamanya masyarakat dianjurkan untuk stay at home maupun work from home ternyata membuat masyarakat jenuh dan kini mereka lebih memilih wisata staycation di hotel yang dirasa lebih aman daripada berwisata di ruangan terbuka dan banyak orang hal ini seperti yang terlihat pada beberapa hotel yang kini tingkat hunianya meningkat 20% dibandingkan dengan saat awal-awal adanya pandemi COVID-19 ini bagus tapi kan lagi-lagi jangan sampai mengumpulnya orang berpindah dari rumah menuju rumah bersama yang namanya hotel ya begitu ya itu juga mereka lengah gitu dengan protokol kesehatan maka dari itu itu sangat bagus publik mau mengambil inisiatif untuk misalnya staycation ya stay vacation melalui hotel misalnya gitu bila hotel-hotelnya juga melaksanakan prinsip-prinsip protokol kesehatan misalnya kalau yang tadinya hotelnya kapasitas 150 kamar ya pada saat pandemi mungkin dijualnya 75 kamar saja gitu dengan jarak-jarak yang bisa diatur gitu nah seperti itu rupanya sudah mulai banyak menjamur dan Alhamdulillah tingkat dunian hotel sudah mulai masuk di kisaran 20% begitu selain itu Jam Hadi mengapresiasi kepada pengusaha hotel yang taat pada anjuran pemerintah agar hotel menerapkan protokol kesehatan dengan ketat serta kuota kamar hotel yang disawakan jumlahnya dibatasi 50 hingga 75% dengan pembatasan jarak kamar yang disesuaikan sesuai protokol kesehatan Agung Dharma, Surabaya TV Terima kasih sudah menonton! 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 Terima kasih sudah menonton!